Satuan Tugas COVID-19 Kota Gorontalo mendatangi Resto yang menjadi tempat perayaan ulang tahun salah seorang selebgram dan dua orang rekannya pada Jumat siang tanggal 16 Juli 2021. Di dalam-dalam Resto, Satuan Tugas COVID-19 langsung melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di semua sudut Resto tersebut. Selain itu, Satgas COVID-19 juga melakukan swab PCR di tempat kepada 20 karyawan Resto. Kapolres Gorontalo Kota AKBP Sukairawanto mengatakan, swab PCR dilakukan kepada karyawan karena selebgram dan dua rekannya terkonfirmasi positif COVID-19 usai merayakan ultah di Resto tersebut. Saat ini ketiga pasien sedang menjalani isolasi terpusat yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Kapolres menjelaskan, jika ada karyawan Resto yang dinyatakan positif COVID-19, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan menutup sementara. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Satuan Tugas juga akan-akan melakukan tracking kepada keluarga karyawan. Sebelumnya, selebgram Gorontalo bernama Nizam Viral di media sosial karena merayakan ultah di salah satu Resto mengaku salah satu temannya positif COVID-19. Meskipun selebgram tersebut mengaku hanya bercanda sebagai konten membuat video tersebut, namun setelah dilakukan swab PCR oleh Satuan Tugas COVID-19 Kota Gorontalo, ternyata ada tiga orang terkonfirmasi positif COVID-19. Anggota Satlantas Polres Bireen ini menangis terharu mengantar bocah bernama Henry Ramadhan yang telah yatim piatu menuju pesantren Abiyah Jenib. Anak laki-laki ini sebelumnya ditemukan terlantar di kawasan Simpang Arjun, Bireen, Aceh. Ia kemudian diselamatkan oleh Satlantas Polres Bireen. Kami dari Satlantas Polres Bireen, pagi menjelang siang berjumpa dengan adik Henry Ramadhan ini di kawasan Simpang Arjun, Bireen. Beliau langsung menghubungi pos bahwasannya ngomong sama kami, Pak tolong antar saya ke pesantren Abiyah Jenib. Adik ini aslinya Takengon, ia mengatakan berangkat sendiri ke sini dengan menumpang minibus, kata Rahmat salah satu polisi Satlantas Polres Bireen dilansir dari video YouTube Satlantas Polres Bireen Oficial. Diketahui Henry Ramadhan mengaku sengaja merantau dari kota Takengong seorang diri untuk menimba ilmu. Ia menumpang minibus selama dua jam. Ia menumpang minibus selama dua jam. Ia menumpang minibus selama dua jam. Terima kasih.